Halo teman-teman balik lagi di channel magic traders ya apa kabarnya nih di weekend ini semoga selalu sehat ya buat kalian dan keluarga tercinta amin di video kali ini kita akan bahas masih tentang analisa saham ya kemarin ada beberapa analisa yang belum ini ya belum teranalisa dari grup telegram dan di komen YouTube jadi hari ini kita analisa lagi teman-teman oke tentunya sebelum kita mulai saya ingatkan dulu ya ini merupakan analisa pribadi dari magic traders jadi disclaimer on teman-teman silahkan kalian analisa kembali ya bukan ajakan beli ataupun jual ya terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini semoga video ini bisa menjadi manfaat ya buat banyak orang amin bantu juga channel ini berkembang ya dengan subscribe like ataupun share videonya ke media sosial kalian oke tanpa berlama-lama kita langsung saja ke saham yang pertama ada JPFA ya java kemarin turun ya di jumat lumayan nih penurunannya 4,29% ke harga ke harga 1560 sedangkan terlihat di sini asing memang ada masih netbu ya walau masih tipis saja ya ada netbu untuk pergerakan broker samari dilihat di sini distribusi itu BB CS dan MI ya untuk yang akumulasi ada PD AI dan ZP teknikalnya jebol support di 1600 teman-teman untuk support 1600 ini sudah jebol support selanjutnya ada di 1535 kemarin low nya sempat ke 1545 untuk volume penurunan sendiri besar ya eh bisa jadi ya dia akan uji support dulu di area 1535 semoga sih tertahan ya di area sana kita lihat juga asing ada akumulasi walau masih tipis ya itu tuh untuk GPFA kalau belum punya WNC dulu ya kecuali dia sudah balik lagi ke 1600 itu sih menurut saya untuk GPFA jadi tunggu aja dia balik ke 1600 dulu ya kita lanjut setelah itu ada saham eh Kampina ya ini dia Kampina kemarin Jumat closingnya naik 3,17 persen ke harga 260 kita cek dulu untuk pergerakan asing asing netbu ya sedangkan data broker summary nya terlihat juga ada akumulasi dari YP, YU dan AT sedangkan yang distribusi ada DR, KK dan BQ untuk teknikalnya support ya kalau untuk support di area 254 sampai 256 ini merupakan support nya ya teman-teman sedangkan untuk resistennya ada di 266 seperti ya kemarin sih sempat ke 270 tapi kempes lagi dan closing di 260 untuk sekarang sih oke ya volume juga besar kemungkinan kemungkinan ya lanjut ya mungkin ya ke area 266 ini teman-teman begitu kalau 266 bisa break ya mungkin ke high nya kemarin ya ke area 270 oke kita lanjut ke saham berikutnya ada EPMT ya ya nsevalputra megatrading ya nah ini dia sahamnya eh naiknya 4,29 persen teman-teman di Jumat kemarin kita cek asing ada ya di distribusi ya net cell asing dan besar sedangkan untuk pergerakan breaker summary nya terlihat disini ada akumulasi juga ya dari BQ sedangkan CC DHPD dia buang barang teknikalnya oke memang terlihat memang masih uptrend volume juga besar cuma saya sempat cek sih kurang liquid menurut saya seperti itu teman-teman jadi apa ya mendingan cari saham lain yang lebih liquid jadi keluar masuk gampang istilahnya kita mau haki juga enak gitu ini mau haki harga di bid nya loncat-loncat juga teman-teman bid over nya jadi terus lot nya juga tipis jadi sih kalau saya ya kalau saya sih saranin ya cari saham yang lain aja gitu ya untuk ini kita lanjut ke mchor ya bang cina construction ya kemarin stagnan saja ya di closing jumat di harga 131 untuk pergerakan asing asingnya netbuy ya di jumat kemarin sedangkan data broker summary terlihat juga disini ada akumulasi dari CC, BK, dan YP sedangkan IF, MG, dan NI dia buang barang teknikal support di area 130 teman-teman ini merupakan supportnya kalau kita lihat disini di area 130 ya disini sedangkan untuk resisten di 134 teman-teman disini ya disini itu ya selama ini sih masih tertahan di area 130 ini area sideway nya ya jadi dari ring harga 134 sampai 130 ini area sideway nya teman-teman kalau mostech buy sih memang masih bisa ya cuman tetap disiplin untuk stop loss nya teman-teman kalau buy misalkan di 130 untuk stop loss nya ya lumayan ya ini di area di bawah 128 ya ini 126 untuk stop loss nya gitu sedangkan untuk target nya antara 136 sampai 138 gitu jadi misalkan entry di 130 stop loss nya di bawah 126 tuh ya eh iya sih gitu enaknya sih gitu cuman lebih oke ya nunggu breakout ya nunggu breakout cuman ya dan harusnya main copet-copet aja teman-teman karena dia sering buat sidu sidu atas gini ya tiap harinya ya jadi bisa nih dicopet-copet gitu ya kita lanjut nih setelah mcor ada srtg saratoga juman kemarin turun 0,54% ke harga 1845 sedangkan asing netsell untuk data broker summary nya disini imbang-imbang aja teman-teman antara buyer dan sellernya masih imbang-imbang aja disini terlihat ya ada NI, YU, dan OD yang akumulasi sedangkan YB, YP, dan AI dia buang barang ya teknikalnya masih oke teman-teman volume penurunan juga kecil saat ini masih sideway ya sideway di di uptrendnya ya ini sideway area sideway di uptrendnya tapi ini teman-teman kalau big picture dia uptrend ya aman ya masian ya nah ini big picture nya bisa seperti itu kalau teman-teman ingat disini dia waktu sideway di area uptrendnya ya nah ini di blok kuning ini nah waktu itu kita analisa ya kalau bisa sih buat area buy ya saat dia break out ya lumayan ya walau dia turun lagi disini di 24 Juli turun ya naiknya saat break out cuma 2 hari setelah itu turun ini sih lagi mencoba juga ya di tanggal 29 Juli dia mau break 2900 masih gagal kalau kemarin di Jumat hanya 1885 ya jadi untuk spec buy nya bisa ya di area 1800 bisa kalau di 1800 cut loss nya dia di bawah 1700 ya untuk potensinya ya 1900 sampai 2000 seperti itu sedangkan kalau buy on break out ya tunggu jebol 1900 seperti itu untuk SRTG kita lanjut ke saham ELSA ELSA turun ke 3,68% ke harga 262 sedangkan untuk pergerakan asing di hari Jumat kemarin dia net sale untuk data broker summary nya disini terlihat hampir-hampir imbang aja sebenarnya teman-teman ya kalau kita lihat disini hampir-hampir imbang memang lebih ke akumulasi ya tapi tipis selisihnya itu ada YP AI dan BR sedangkan EP CC dan PD dia buang barang ya technical support di 260 teman-teman volume penurunannya lumayan besar untuk resisten di area terdekat ya disini dulu nih 274 sampai 280 ya ini untuk resistennya saat ini dia lagi sideway ya sideway jangka pendeknya kalau kita lihat big picture dia masih downtrend teman-teman nah ini area sideway nya ya di block pink ini ini masih masuk area sideway nya ya jadi di area 274 sampai 264 nah ini area sideway nya teman-teman semoga sih balik lagi ya masuk ke kotak pink ataupun bisa lebih tinggi lagi itu untuk Elsa kita lanjut lagi ke saham Sen kita ke Sen naik ya 6,21% ke harga 308 untuk asing masih netbuy di Jumat kemarin sedangkan data bracket summary nya disini terlihat distribusi dari LG, CC dan CP sedangkan YP, SQ dan DR akumulasi ya gitu terus kita lihat lagi teknikalnya ya untuk area support ada di area 302 sampai 298 ini merupakan support sedangkan resisten di 320 Jumat kemarin sempat ke 328 328 tapi masih gagal teman-teman gitu disini kena resisten juga ada di 38 328 330 masih gagal kalau untuk potensi masih bisa akan uji resisten lagi di area 320 untuk set yang sudah punya barang tinggal kawal aja dengan trailing stop ataupun naikkan stop loss nya kita lanjut ke LPPF LPPF turun 0,55% ke harga 1805 untuk pergerakan asing net by sedangkan data broker summary nya kita lihat disini masih ke distribusi ya ada CC BK dan DR sedangkan YU AI dan KK dia akumulasi teknikal nya masih sama ya dengan beberapa hari kebelakang dia masih konsolidasi ya kita lihat nih di ring harga 1800-1900 kalau mau spec buy di area 1800 bisa teman-teman namun ya lumayan ya kalau jebol kemungkinan bisa ke area 1700-an gitu di area 1700-an ya 5% teman-teman ya bisa 5%-an penurunannya bisa ke area 1700 gitu oke lagi sih kalau dia bisa di atas 1900 dulu ya gitu memang kalau untuk spec buy sekarang sih bisa kita lihat 1800 tertahan ya dimulai dari 22 Juli dia nyentuh 1800 tapi masih tertahan terus di sana itu untuk LPPF kita lanjut ke saham berikutnya ada TOWR TOWR masih turun ya Jumat kemarin 1,35% ke harga 1465 seperti itu kita cek dulu pergerakan asing di saham TOWR asing masih netcell sedangkan untuk data broker summary-nya di sini juga masih terlihat distribusi itu dari IF, YU, dan AK sedangkan YP, BK, dan PD akumulasi ya ya untuk support di area ini teman-teman 1390-1400 untuk support-nya ya low-nya di Jumat kemarin sempat ke 1410 mendekati support tapi memang berhasil dikerek naik lagi ya dan closing di harga 1465 sedangkan untuk area resisten ada di 1500-an ya teman-teman di area 1500-an itu untuk TOWR disitu dia saat ini masih uptrend teman-teman kalau kita lihat big picture ya dia masih uptrend saat ini lagi koreksi ya habis naik lumayan memang ini lagi koreksi untuk volume penurunannya juga besar ya bisa jadi ya mungkin ke 1440 turun ke situ dulu semoga sih bisa tertahan di sana ya seperti di Jumat kemarin dia low-nya sempat ke 1410 tapi berhasil naik oke lanjut ada INTP INTP masih turun ya 4,35% ke harga 8.800 sedangkan asing netbuy di Jumat kemarin untuk pergerakan asing terlihat di sini masih ada distribusi dari KZ PD dan DP sedangkan YP ZP dan BK dia sebagai buyer ya ya resisten di area 9.300 teman-teman kemarin sempat nyentuh di sana ya hike-nya sempat ke 9325 tapi kempes lagi dan closing di 8.800 ini udah 8.800 ini kalau kita lihat ya ini hampir sama dengan di harga di bulan Maret teman-teman di Maret ya 2020 itu low-nya sempat ke 8.650 nah di sini teman-teman untuk low-nya ya ini ya sudah mendekati teman-teman 8.650 untuk low-nya harga sekarang hampir sama ya selisih beberapa poin aja ya dari low-nya di Maret 2020 teman-teman awal crash market ya gitu jadi bila ingin entry mungkin tunggu dulu ya tunggu dulu di area 10.000 teman-teman di sini cuma kalau memang mau spec buy ya bisa aja cuma resikonya juga ya pasti tinggi ya teman-teman karena ini lagi turun terus nih lagi terjun terus kayak di Maret cuma kalau memang dia berhasil rebound ya memang lumayan cuannya ya itu masih lebih apa ya kalau saya sih lebih amannya ya dia udah balik ke 10.000 itu sih kalau menurut saya kita lanjut ya ke saham ERA ERA stagnant saja di Jumat kemarin di harga 660 sedangkan kalau kita cek pergerakan asing asing net sale data broker summary-nya disini ada akumulasi ya PD, RF, dan AK sedangkan SQ, YP, dan CS buang barang ya teknikalnya support di area 630 sampai 645 sedangkan resisten pertama sih di 680 ya kalau untuk target sampai ke 700 teman-teman gitu untuk volume sih kecil ya kemungkinan sih masih akan uji support lagi di area 645 sampai 630 kemungkinan akan uji di sana dulu ya ke area support sebelum uji resisten kemungkinan sih uji di area 645 sampai 630 oke lanjut ada NICL ya NICL kemarin turun memang ya 6,60% ke harga 184 untuk volume penurunan juga besar sedangkan kita lihat asing memang ada netbuy ya untuk pergerakan data broker summary-nya disini memang masih buang barang ini ID LS dan FS ya sedangkan SH, CP dan FJ dia akumulasi tapi lebih ke distribusi ini teman-teman lagi diguyur volume besar ya tadi ya kemarin memang sempat ada perlawanan di Jumat hike-nya sempat ke 210 namun kempes lagi kalau yang belum punya sih mungkin bisa lirik saham lain dulu kalau yang sudah punya dan terlanjur sudah nyangkut dan sudah nyangkut tinggi ya maksudnya beli di pucuk ya mungkin bisa tunggu teman-teman kalau mau average down juga masih resiko ya gitu mungkin tunggu di angkatin lagi ya biar naik lagi ke atas gitu sih untuk pamineral TBK ini jadi kalau mau average down juga masih resiko ya kalau sudah terlanjur dalam ya ditunggu aja kalau memang nggak mau cut loss lanjut ke saham pegas pegasnya turun ya 2,99% ke harga 975 sedangkan kalau kita lihat asing kemarin super sekali buang ya net cell dan super besarnya lebih beberapa kali lipat dari hari-hari biasanya ya gitu hampir 3 kali lipat ya sedangkan untuk data broker summary ya memang dibuang oleh AK teman-teman lihat volume nya ya volume pembuangannya besar sekali AK KZ dan BK untuk yang akumulasi ada YP PD dan GR oke balik lagi ke teknikal untuk resisten terdekat ya di area 1000 teman-teman sampai 1030 sedangkan untuk support ya saat ini sebenarnya sudah di support ya di area 975 kalau mau memang dia masih mau turun lagi ya mungkin ya kemungkinan tertakannya di 935 935 itu di Oktober ya harga harga terendah di area Oktober teman-teman 2021 gitu Oktober 2020 ya nah ya ini kalau enaknya sih tunggu di area 1000 dulu teman-teman kalau mau spec buy ya tunggu di area 1000 baru lebih amannya seperti itu untuk pegas lanjut ada Bevin Bevin Bevinnya turun di Jumat kemarin 3,11% ke harga 935 sedangkan untuk pergerakan asing net buy di hari Jumat data broker summary-nya ada akumulasi dari CSBB dan BK sedangkan AOCP dan YP dia buang barang teknikal untuk support-nya di area 920 sedangkan resisten 975 untuk volume penurunannya lumayan besar resisten 975 ini sudah 3 hari dari Rabu Kamis dan Jumat di uji tapi masih gagal teman-teman semoga masih bisa tertahan di area 920 karena kita lihat juga volumenya asing ada akum semoga bisa tertahan di area 920 bila dia besok turun 920 dan ada ribon mungkin itu bisa jadi titik entry kita sedangkan untuk area stop loss jadi area 890 untuk target profit-nya bila ambil di 920 ya targetnya 975 itu ya untuk Bevin lanjut ke saham IGPP Indofood ya Indofood turun 2,69% ke harga 8125 untuk pergerakan asing di Jumat kemarin masih net sale sedangkan untuk broker summary-nya terlihat di sini juga masih ada distribusi dari Dx, U, dan BK sedangkan YP, Rx, dan MG akumulasi teknikalnya jebol support di area 8325 support selanjutnya ada di area 8000 teman-teman untuk volume penurunan besar kemungkinan akan uji support dulu ya di area 8000 area 8000 di uji di tanggal 28 Juni 18 Juni sampai 28 Juni dia di area 8000 teman-teman gitu gitu ya big picture masih downtrend teman-teman kalau kita lihat jangka pendeknya dia masih sideway masih sideway jadi di area 8000 ini area 8000 sampai area 8400 ini ya area sideway teman-teman gitu kalau dia bisa di atas 8350 bisa ya entry ya cuman kalau mau back by sekarang juga bisa atau tunggu di harga 8000 kalau dia ada ribbon di harga 8000 itu bisa merupakan titik entry ya cuman nanti tetap disiplin ya untuk stop lossnya karena ini masih downtrend oke lanjut ke saham ITMG ITMG nya turun 0,59% ke harga 16950 sedangkan pergerakan asing kemarin net sell ya di hari Jumat untuk data broker summary nya disini terlihat masih ada distribusi juga oleh KK YU dan YP sedangkan RX DX dan CC dia akumulasi ya technical support di area 16400 itu teman-teman ya di area 16400 kalau untuk big picture dia memang masih uptrend teman-teman untuk ITMG ini ya ini masih uptrend jadi lihat di 16400 ya kalau untuk volume memang besar ya dan lihat polanya teman-teman dia habis naik tinggi biasanya dia konsolidasi dulu beberapa hari setelah itu naik lagi mulai naik naik konsolidasi 3 hari naik ini baru satu kali mungkin bisa juga dia akan tes dulu di area 16400 bisa aja ya kalau kemarin launya sempat ke 16.550 kalau kita lihat time frame weekly weekly juga masih oke teman-teman gitu weekly nya juga masih oke ya untuk ITMG ini oke kita lanjut lagi ke saham laba ladang baja ya ladang baja ini naik 2,33% ke harga 440 sedangkan asing distribusi untuk data broker summary nya terlihat di sini ada akumulasi dari YP, AN, dan GR sedangkan PS, IN, dan TP dia distribusi untuk support di area 420 teman-teman ini baru IPO di 10 Juni 2021 kalau untuk volume oke teman-teman kemungkinan naik ini juga dia masih tertahan memang di area 440 ini sering tertahan di sini teman-teman kalau kalian bisa lihat ya dia masih tertahan di area 420 sampai 440 kemungkinan sih kalau bisa break 440 ya kenceng mungkin naiknya untuk laba ini lanjut lagi sama juga teman-teman itu tadi saya bilang kalau dia bisa breakout kalau dia breakdown mungkin turunnya juga dalam 400an mungkin ya 100 sampai 380 itu lanjut ya ke saham tim ya timnya naik 1,83% 1,83% ke harga 1,665 oke ya ini untuk tins naiknya 1,83% ke harga 1,665 sedangkan untuk area support itu di 625 teman-teman di sini untuk resisten ya sebenarnya 1660 ini merupakan resisten ya kalau ini dia mau lanjut kemungkinan ke area 1700an teman-teman di sini ada resisten kecilnya di area 1700 ya sedangkan untuk target dia si 1760 seperti itu untuk tins sedangkan kalau kita lihat pergerakan asing di saham tin masih di netbuy oleh asing untuk data broker summary di sini juga ada akumulasi dari pdrdx dan zp sedangkan yp mg dan yu dia buang barang ya untuk volume lumayan besar teman-teman kemungkinan ya kemungkinan lanjut ya mungkin ke 1700 kita lanjut lagi tadi tim sudah eh dkft ya ke dkft dkft nya turun 0,69% ke harga 143 sedangkan asing di jumat kemarin terlihat netsell ya disini untuk data broker summary nya juga ada distribusi dari sq ep dan zp sedangkan ae yp dan dh dia akumulasi resisten di 144 teman-teman sedangkan supportnya lumayan ya di area ini yang merupakan support nih di 140 ya 140 141 nih support minornya disini kalau support paling di bawah 138 teman-teman ya di 140 ini dia mencoba uji resisten di 3 hari ini tetapi masih gagal di Rabu Kamis Jumat masih gagal teman-teman kalau baru mau entry baiknya nunggu dia breakout dulu mungkin dia bisa breakout 144 ini bisa entry disana untuk targetnya area area 150 dulu teman-teman ini untuk DKFT kalau entry sekarang juga bisa cuman untuk supportnya lumayan jauh teman-teman di area 140 sampai 138 itu ya lebih apa ya lebih oke sih kalau tunggu breakout dulu ya tunggu breakout 144 ini dulu lanjut ada saham BX BX-nya naik ya 1,10% harga 92 kita cek pergerakan asing NetBuy ya di Jumat kemarin sedangkan untuk data broker summary-nya disini lebih ya lebih keakumulasi ya walau tipis ya bedanya itu MU, MG, dan AK sedangkan yang distribusi ada MK, CC, dan DH ya teknikalnya untuk area support di area 90 sedangkan resisten 93 teman-teman sama ini sudah hampir 1 minggu ya 6 hari ini di di uji ya 93 ini dari mulai 23 Juli sampai di Jumat kemarin di tanggal 30 dan masih gagal ya gitu kalau ini bisa breakout ya di area 93 ini untuk target ya area 95 sampai 97 kalau bisa breakout 93 sedangkan support di 90 ya kalau dia jepul 90 mungkin dibuang dulu aja untuk volume kenaikannya ya lumayan besar aja masih lumayan aja ya gitu untuk back lanjut ada hope 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 sebentar ya harapan Duta Pertiwi kemarin Jumat naik ya 1,87% ke harga 218 sedangkan untuk pergerakan asing kita lihat memang ada add buy untuk data broker summary disini ada distribusi ya dari KK, GR dan DR sedangkan CC, DH dan JP dia akumulasi ya ini juga baru IPO ya di 22 Mei ya mulai dia naik tinggi setelah itu ARB ya beberapa hari dia naik lagi ARB beberapa hari ini mulai naik lagi di 15 Juli teman-teman nah terus ya ini juga sudah mulai naik lagi kemarin 28 Juli dan 29 kemarin masih naik ya cuman kalau volume sih oke teman-teman ya bisa jadi ya bisa jadi sih mungkin ya ke area 230 ya disini dulu untuk target ya sedangkan area support di 210 itu ya target sih 230 sedangkan area supportnya 210 kalau belum punya ya mungkin bisa lirik saham lain dulu ya ini soalnya kalau terlanjur terjun kayak air terjun nih teman-teman nih gini ya kemiringannya eh nah gini nih teman-teman jadi mungkin ya bisa cari saham lain dulu kalau memang belum punya ya gitu oke ya itu ya untuk hub kita lanjut nih ke saham IMPC ya IMPC nya naik ya 9,64% ke harga 1990 untuk pergerakan asing memang ada netbuy sedangkan kita lihat data broker summary nya disini sih memang masih biasa-biasa aja ya masih imbang-imbang aja walau memang lebih ke akumulasi ya ada BK AZ dan MI sedangkan KI YP dan RF dia buang barang oke volumenya besar teman-teman ini juga break dia di area 1840 dia break disitu terus naik tinggi ya disini 1840 oke oke ini teman-teman masih big picture uptrend ya jangka pendek juga masih uptrend kalau kita lihat weekly weekly juga oke volumenya teman-teman candle dan volume oke ya dia di 1840 ini ya untuk airnya di weekly nah ya mungkin lanjut ya kalau ini kalau kita lihat di time frame weekly nya juga sedangkan asing juga akum ya lihat dari sini tadi ya nah ini akumulasi kalau berkesan baris masih tipis-tipis aja ya kalau yang sudah punya dari bawah ya tetap ya itu disiplin untuk trailing stopnya ataupun naikkan stop lossnya itu ya kita lanjut saham saham selanjutnya ada empu oke empu nya naik 1,18% ke harga 86 6 sedangkan untuk pergerakan asing tidak ada dan data broker summary nya disini terlihat memang ada akumulasi dari PD dan SQ sedangkan OD dan XC buang barang ya area support di 84 area support di area 84 sedangkan untuk resistennya di area 88 89 kalau bisa break ini sih biasanya sampai area 95 an 94 95 bisa break 88 atau 89 biasanya dia sampai ke area 94 95 itu ya selama masih di atas 84 ataupun 82 menurut saya masih aman untuk empu ya kecuali dia jebol di area 84 atau 82 ya buang dulu gitu ya untuk empu seperti itu kita lanjut ke saham keras ini ya kerasnya masih masih mengalami penurunan di Jumat kemarin 0,41% ke harga 484 kalau kita cek pergerakan asing ada netbuy ya di Jumat kemarin sedangkan untuk data broker summary masih terlihat distribusi itu LG yang paling besar GR dan YG sedangkan yang akumulasi ada YP CC dan ZP yang distribusi LG yang paling besar untuk teknikal ya sini sudah masuk area supportnya lagi teman-teman nah sini 480 ini ya ada support di sini sampai area 472 ya 474 480 ya area supportnya dia memang sempat naik ya di 21 Juli lumayan kenaikannya setelah itu dia turun ya beberapa hari dia turun ya hampir 7 hari sudah ya 7 candle penurunannya untuk volume ya memang sedang-sedang saja ya dan semakin menurun teman-teman ya kemungkinan ya tertahan kemungkinan ya di area 480 sampai 474 seperti itu ya untuk keras kalau bila sudah ada barang misalkan nyangkut bisa lihat ya di support area 480 sampai 474 kalau dia ada ribbon di sana mungkin bisa dijadikan untuk average down ya tapi cicil dulu ya karena kita tidak tahu dia akan lanjut ataupun turun lagi ya seperti itu jadi cicil dulu bila dia ada ribbon di area 474 atau 480 kita lanjut lagi ke WSKT WSKT-nya turun 1,69% ke harga 875 untuk pergerakan asing di sini terlihat masih netcell sedangkan untuk data broker summary-nya juga masih didistribusi oleh NI, KI, dan AK sedangkan LGPD dan BK dia akumulasi ya ya support di area ini teman-teman 860 terdekat di area 860 kalau melihat support bawah di area 835 825 untuk kolom penurunannya sedang-sedang saja teman-teman dan semakin menurun dari penurunannya di tanggal 28 nah ini ini semakin menurun juga teman-teman bisa jadi bila mau turun mungkin ke 860 itu teman-teman semoga sana terus rebound atau dia besok bisa saja langsung rebound break resisten di 885 kalau break 885 potensinya bisa ke 925 itu ya untuk WSKT akan oke lagi kalau dia bisa closing di atas 885 di area 900 ini teman-teman ini akan kembali oke lagi kalau di harga sekarang ini dia area sideway-nya teman-teman dia di 885 ini ya ini ya sampai area 835 ya ini untuk area sideway-nya ya oke kita lanjut ya ke saham berikutnya itu ada BGTM BGTM naik 0,72% ke harga 695 sedangkan kalau kita lihat pergerakan asing di Jumat kemarin NetSale untuk data broker summary-nya juga terlihat distribusi ya terlihat distribusi dari KZ DP dan DR sedangkan CG PD dan BB dia akumulasi untuk area support terdekat di area di sini teman-teman 680 ya 680 675 untuk area support-nya sedangkan resisten ada di 710 untuk volume lumayan besar teman-teman kemungkinan akan ke area resisten mungkin 710 ini seperti itu semoga bisa sampai ke 710 oke lanjut setelah itu ada saham Wika Wika Jumat kemarin closing turun lumayan dalam nih 5,15% harga 920 kita cek dulu untuk pergerakan asing di saham Wika terlihat ada netsell asingnya di seminggu kebelakang ada netsell sedangkan untuk data broker summary-nya di sini juga terlihat distribusi yang paling besar itu AK CG dan KI untuk yang akumulasi ada YP CC dan CS balik ke technical kalau untuk Wika dia jebol support di 955 ini jebol support di 955 support berikutnya ada di area 890 untuk volume penurunan besar jika masih turun kemungkinan ke 890 dan kemungkinannya juga akan tertahan di 890 semoga bila masih turun tertahannya di 890 semoga bisa menahan untuk penurunan Wika di area 890 seperti itu sedangkan resisten di area supportnya yang kemarin di jebol di area 955 itu ya di tanggal-tanggal ini 21 Juli sebenarnya sudah oke lagi dia bisa closing di atas 1000 tapi kemudian malah kembali turun kembali bahkan lebih rendah saat ini di bawah 955 itu untuk Wika semoga bila masih turun akan tertahan di 9890 lanjut setelah Wika ada Excel Excel dia naik di Jumat kemarin 5,91% ke harga 2690 kalau kita lihat untuk pergerakan asing masih netbuy di hari Jumat untuk data broker summary nya disini terlihat juga masih ada akumulasi dari CS, ZP dan BB sedangkan TP, SQ dan BK dia buang barang teknikal oke volume besar break resisten juga di area 2600 dan 2680 saat ini harga di 2690 sedangkan resisten selanjutnya ada di area 2720 yang terdekat teman-teman di 2720 kalau dia break ini potensinya ke 2800 ya gitu ini untuk XXL ya ini di area 2870 sih targetnya karena saya share kalau tidak salah ya di itu di video review dan rekomendasi ya nah itu memang saya tidak kasih rekomendasi XL ya cuman itu di grup rekomendasi kita swing ya XL cuman sudah TP memang kalau untuk target selanjutnya di 2800 itu ya untuk XL kemungkinan lanjut kalau koreksi ya mungkin ke area 2650 gitu kita lanjut ke saham TBIG ya TBIG nya naik 1,58% ke harga 3210 kita cek dulu untuk pergerakan asing netba ya di Jumat kemarin sedangkan eh broker summary terlihat juga ada akumulasi dari AK CS dan CG sedangkan PDRX dan BX dia buang barang oke kita balik ke technical support terdekat di area 3100 teman-teman terdekat disitu ya support selanjutnya di 3000 selama di atas 3000 menurut saya masih oke sedangkan untuk volumenya besar teman-teman kemungkinan lanjut mungkin ke 3300 dulu uji resisten di sana kemarin sempat ke 3280 high di Jumat belum sampai 3300 kemungkinan kemungkinan akan uji resisten di sana kalau 3300 ini bisa break ya lumayan teman-teman bisa ke 3430 itu ya untuk TBIG selama di atas 3000 menurut saya masih oke ya kita lanjut lagi ke BRMS 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 stagnan saja di harga 96 ya sedangkan kalau kita cek pergerakan asing ada akumulasi ya atau net buy untuk data broker summary nya sendiri disini memang terlihat akumulasi teman-teman ya itu ada AR, SQ dan YU sedangkan CP, PD dan AO dia buang barang ya harga saat ini memang tertahan ya ini di area support kalau 96 ini teman-teman support selanjutnya ya di area bawah sebentarnya di 92 ini sebenarnya resisten ya 96 ini tadinya resisten dia dari bawah nembus dan kemarin haiknya kan sempat ke 97 ya tapi tutup lagi di harga closing ya di closing di hari Kamis ya di 96 gitu ya kalau saat ini sih untuk entry ya bisa juga ya gitu cuman sih lebih lebih oke nya ya tunggu dia di area 100 sekalian kalau saya atau dia tunggu di bawah sekalian di area 94 mungkin ya gitu ya di area 94 96 ini bisa juga sebenarnya ya gitu cuman ya enak lebih di bawahnya 96 kalau mau ngambil di bawah ya 94 atau 92 gitu ya kalau mau ngambil di atas tunggu di area 100 dia break 100 ya gitu ya tapi main cepat juga ya gitu sih jangan ditahan lama-lama jangan ditahan lama mingguan ya mungkin main harian aja ya 1-3 hari seperti itu oke kita lanjut ke saham berikutnya ada WSBP ya WSBP nya stagnan di harga 131 sedangkan untuk pergerakan asing masih net sell untuk data broker summary nya disini terlihat memang ada akumulasi ya dari YU dan OD sedangkan KK dan BK KK dan BK dia buang barang oke 331 ini support teman-teman ya support area 131 untuk volume ya lumayan aja ya kalau mau spec buy sih benarnya bisa ya cuman lebih aman sih kalau saya nunggu di area 140 dulu teman-teman ini downtrend jangka pendek dan kalau kita lihat big picture juga dia downtrend teman-teman ya gitu mungkin kalau mau ambil ya tunggu di area ini ya 140 disini ini di ya disini di area 140 kalau dia bisa break 140 baru entry disana ya seperti itu sih menurut saya sekarang ya bukan berarti gak boleh entry bukan ya silahkan aja yang penting ada trading plan nya oke itu teman-teman beberapa saham yang kita analisa hari ini dari request teman-teman di grup telegram magic traders ataupun di channel youtube trading traders ya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini jangan lupa di share ke media sosial teman-teman bila video ini bermanfaat oke silahkan juga komentar bila ada kritik ataupun saran ya buat teman-teman yang ingin join di grup telegram magic traders silahkan kita akan diskusi ya disana diskusi tentang saham tentunya dan ini bukan apa namanya grup titip dana investasi ya jadi magic traders tidak pernah menerima ya menerima titip dana investasi seperti itu oke happy weekend buat teman-teman semua sehat selalu buat kalian dan keluarga amin sampai jumpa di next video terima kasih banyak